Oke, jadi kekerasan seksual itu kan tindakan yang terkait dengan organ seksual Namun tindakan itu tanpa persetujuan terhadap dari korban Jadi artinya ada unsur pemaksaan, seperti itu Sesuatu yang memang tidak disetujui, tidak disukai oleh si korban, seperti itu Sebenarnya untuk penyebab kekerasan seksual pada anak ini seperti apa ya Pak? Ya, penyebab kekerasan seksual karena si pelaku tidak bisa menyalurkan hasrat seksual secara sehat, seperti itu Jadi adanya nafsu yang tidak terlampiaskan oleh si pelaku, maka mudah mengakibatkan untuk melampiaskan pada anak begitu ya Pak? Ya betul, jadi si pelaku itu kan entah dia itu punya hasrat seksual yang tidak sehat Baik itu misalnya orangnya cenderung memaksa, cenderung kriminal Atau memang hasratnya tidak tersalurkan dengan baik dengan hal-hal yang memang diperbolehkan Misalnya seperti itu, entah misalnya seorang laki-laki yang tidak memiliki pasangan misalnya Atau misalnya dia sedang berkonflik dengan pasangan resminya misalnya Atau hal-hal lain yang membuat dia itu melakukan tindakan kekerasan pada orang lain seperti itu Atau entah ada masalah dengan kepribadian si pelaku bisa saja Jadi banyak faktor sih, bisa karena hasratnya memang tidak sehat Ada masalah kepribadian yang bermasalah Atau ada hal-hal yang memang si pelaku ini memang Dia itu memang cenderung tidak taat aturan kira-kira gitu Cenderung merasa aturan itu tidak mengenai dia Sehingga dia baru tahu kalau dia itu nanti menerima akibatnya Atau barangkali ketika di masa lalu si pelaku itu terlalu dimanja orang tuanya Itu bisa saja sih, banyak faktor lah Yang kemudian seseorang itu akhirnya melakukan kekerasan seperti itu Atau misalnya kontrol dirinya kurang, itu bisa juga Jadi keterampilan dia untuk mengontrol diri itu kurang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton